Hingga minggu malam, lokasi ledakan di depan gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur masih dijaga ketat sejumlah personel Primo Polda, Kalimantan Timur. Kendaraan yang rusak akibat terkena bom belum dipindahkan. 18 saksi diperiksa di Polresta, Samarinda, diantaranya jemaat gereja dan orang dekat terduga pelaku. Mereka akan diperiksa intensif selama sepekan. Sebelumnya, sebuah bom meledak di depan gereja Oikumene di Jalan Cipto, Mangun, Kusumo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bom meledak beberapa saat usai ibadah minggu. Akibat peristiwa ini, lima balita menjadi korban. Seorang korban masih menjalani perawatan intensif karena alami luka bakar hingga 70%.